Nah Pak Panto ini kan tahun 2022 juga pernah ada keinginan untuk revisi tapi merduk dan dua tahun kemudian saat ini justru menguat lagi di penghujung DPR periode ini kenapa kira-kira? Nah itulah yang saya bagi saya yang saya sangat khawatirkan disitu ketika di penghujung orang sudah nggak lihat isinya pokoknya tanda tangan aja dan selama ini kalau kita dengar masalah undang-undang Polri itu yang dipublikasikan itu hanya masalah umur umur pensiun hanya itu tetapi kalau setelah lihat lebih mendekil ternyata ada yang lebih parah dari situ yang mengarah kepada undang-undang ini menjadi undang-undang subversif itu apa itu undang-undang subversif? Ini menjelaskan perkara di luar KUHAP itu Artinya semua anggota polisi berhak untuk melakukan penyidikan tanpa melalui pengadilan? Tanpa melalui ya betul karena disitu Polri bertindak sebagai penyidik padahal Semua anggota polisi yang di KUHAP Di KUHAP itu kan penyidiknya ada Polri kan beda penyidik adalah Polri dan Polri adalah penyidik itu dua hal yang berbeda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih